Halo guys, kembali lagi di channel Santana Sempurna Kali ini kita akan buat serum best seller of all time ala The Ordinary dengan kandungan bahan utama Nexenamide Plus Zinc PCA Katanya serum ini terjual 1 per 3 detik loh Serum ini dikhususkan untuk membantu menghaluskan kulit, mencerahkan dan meratakan warna kulit, serta bantu mengontrol produksi minyak di kulit kalian Teksturnya wadari dan ringan banget, tidak lengket jadi gampang nyerap Mengandung Nexenamide 10% dan Zinc PCA 1% Kedua bahan ini kombo yang bagus, karena Nexenamide memiliki fungsi Dan Zinc PCA memiliki fungsi Sehingga kedua bahan ini bisa saling membantu satu sama lain Cocok untuk si kulit berminyak, kulit kemerahan, yang lagi ada masalah dengan pori-pori, lagi beruntusan Kulit teksturnya kasar geladakan, wajah kusam, atau kamu yang mungkin cuma memeratakan warna kulit bisa banget coba buat serum ini Oh iya, sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru lainnya Dan buat kamu yang sering nanya, timbangannya beli di mana, bahannya beli di mana, yuk langsung cek kolom deskripsi di bawah ini Semua admin tools secara lengkap, tinggal kamu klik ya Oke, langsung saja ke tutorialnya Check this out Bahan-bahan yang diperlukan Ada akuades Nexenamide Propanediol Butylen Glycol Zinc PCA Zantan Gum Dan penoxi etanol Dan berikut adalah resep yang akan kita gunakan Siapkan beker dan timbangan Lalu tambahkan akuades sebanyak 78,2 gram Lalu tambahkan nixenamide sebanyak 10 gram Nixenamide memiliki sifat anti-inflammasi yang bekerja untuk mengurangi peradangan dan kemerahan yang terkait dengan jerawat Nixenamide juga berfungsi untuk mengatur jumlah minyak penyebab jerawat yang diproduksi oleh kelenjat di kulit Selain manfaat anti-inflammasinya Nixenamide juga membantu mengurangi tanda-tanda penuhan dini Seperti kerutan, garis halus, kulit kasar dan kusam, serta dapat meratakan warna kulit Dan tambahkan zinc PCA sebanyak 1 gram Zinc PCA menjadi salah satu bahan yang paling dicintai di dunia perawatan kulit Karena banyak banget manfaatnya untuk kulit Selain melembabkan dan menghidrasi kulit secara mendalam Bahan ini juga dapat melawan kuman penyebab jerawat dan membuat kulit kenyal dan halus Zinc PCA juga terkenal dalam sifat anti-inflammasinya dalam mengurangi kemerahan wajah Sehingga bahan ini efektif dalam merawat kulit berjerawat dan mengurangi komedo Kemudian aduk hingga bahan bubuknya benar-benar larut Setelah larut, tambahkan propanediol sebanyak 5 gram Propanediol dapat membuat produk skincare terasa ringan pas diaplikasikan di kulit Propanediol juga dapat meningkatkan penyerapan bahan aktif untuk meningkatkan efektifitasnya Selain itu, propanediol memiliki sifat pelembab dan emolien yang dapat menghasilkan hasil akhir halus di kulit Selanjutnya, tambahkan butylin glikol sebanyak 5 gram Sama seperti propanediol, butylin glikol ditambahkan untuk memberikan efek terasa halus di kulit Butylin glikol juga berfungsi sebagai conditioning agent dan emolien guys Dan tambahkan santan gam sebanyak 0,2 gram Santan gam merupakan pengental kosmetik agar tekstur serumnya tidak terlalu cair Santan gam juga berfungsi sebagai pelicin ekstra supaya kulit kamu terasa lebih soft Kemudian aduk perlahan hingga bubuk santan gam nyelarut dan tidak ada yang menggumpal ya Kalau merasa lama larutnya, kamu bisa menggunakan hand mixer Tahap terakhir, tambahkan pengawet kosmetik penoxietanol sebanyak 0,6 gram Lalu aduk hingga tercampur secara merata Dan jadi deserum naishinamide plus zinc PCA-nya Setelah itu, siapkan botol serum Dan pindahkan serum yang sudah kamu buat ke botol serum Dan serumnya sudah bisa kamu gunakan Ambil serum secukupnya Lalu teteskan ke kulit wajah kamu Ratakan ke semua permukaan kulit Diblend-nya gampang dan cepat meresap Serum ini bisa kamu pakai setiap hari setelah mencuci wajah Bisa dipakai siang dan mangat hari Kalau kulitmu kering banget Kamu bisa timpa lagi dengan moisturizer Buat kunci hidrasi di kulit kamu Simple banget kan cara buatnya Daripada beli, bikin serum sendiri aja ya Oke guys, segini dulu video kali ini Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di komen box di bawah Kira-kira resep apalagi yang pengen admin buatkan untuk kamu Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya